Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa Kita mulai kuliah Online Bimbingan Konseling Hari ini saya akan Menyampaikan Materi tentang Pendekatan Konseling Melalui teknik pihak vioral Yang pertama Kita akan membahas dulu tentang Konsep dasar Apa atau yang dimaksud dengan Teori Biavioral Tentunya Anda sudah pernah mempelajari Tentang teori biavioral Tokoh yang terkenal Salah satunya Misalnya adalah Ivan Pavlov Dengan teori Classical Conditioning Kemudian Skinner Dengan teori Operant Conditioning Operant Conditioning Kemudian ada juga Bandura Itu Dan yang lain-lain Pada dasarnya Kalau konsep Teori biavioral itu Menekankan pada Dua hal Yaitu Stimulus Dan respon Hal ini didasarkan pada Pandangan Teori biavioral yang menganggap bahwa Perilaku manusia itu Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan Sehingga Ketika kita ingin Membentuk perilaku Tertentu Maka kita harus bisa Memodifikasi lingkungan Seperti itu Kurang lebih seperti itu Sehingga muncullah ada istilah Stimulus Respon Kemudian ada Reinforcement Kemudian muncul juga Yang istilahnya Reward Ada punishment Seperti itu Nah itu konsep dasar dari Teori biavioral Selanjutnya Karakteristik Dari Konseling biavioral Ada empat Yang pertama Berfokus pada Tingkah laku yang nampak Jadi Kasus-kasus Yang ditangani dalam Konseling biavioral itu Biasanya Kasus-kasus Yang Permasalahnya itu Berupa Perilaku yang nampak Misalnya Masalah Fobia Kemudian Ketergantungan Dengan rokok Misalnya gitu Kemudian Ketergantungan Dengan Alkohol Seperti itu ya Atau Kebiasaan Yang Maledaktif Seperti Kalau Di Pendidikan Misalnya Yang dialami Oleh siswa Misalnya Membolos Kemudian Mencontek Kayak Seperti itu Perilaku Seperti itu Biasanya Untuk Mengatasinya Itu Menerapkan Konseling Dengan Pendekatan Biavioral Kemudian Cermat Dan Operasional Dalam Merumuskan Tujuan Konseling Karakteristik Kedua Itu adalah Dalam Penerapannya Konseling Biavioral Itu Biasanya Dalam Pelaksanaannya Itu Cukup Sistematis Cukup Detail Dan Teliti Prosesnya Langkah-langkahnya Dari Dari awal Sampai Akhir Konseling Itu Harus Direncanakan Terlebih dahulu Secara Teliti Cermat Dan Sistematis Seperti itu Jadi Sebelumnya Seorang Konselor Yang Menggunakan Pendekatan PHVoral Itu Biasanya Sudah Membuat Daftar Atau Draft Proses Konseling Dari awal Sampai Nanti Akhir Konseling Seperti itu Lalu Yang ketiga Mengembangkan Prosedur Perlakuan Spesifik Karena Berdasarkan Teori Dasar Tadi Bahwa Tujuannya Itu Kan Ingin Merubah Perilaku Yang Dianggap Maladaptif Menuju Ke Perilaku Yang Adaptif Jadi Sasaran Dalam Konseling Konseling Bihaya Oral Itu Spesifik Perilaku Apa Yang Dirubah Jadi Permasalahnya Itu Apa Ini Kaitannya Dengan Yang Nomor Pertama Ini Tadi Berfokus Pada Tingkah Laku Yang Nampak Jadi Jelas Yang Menjadi Permasalahan Itu Apa Yang Mau Dirubah Itu Perlakunya Perlakunya Apa Dan Nanti Akan Dirubah Seperti Apa Gitu Itu Yang Dimaksud Dengan Pengembangkan Prosedur Perlakuan Spesifik Lalu Penilaian Objektif Terhadap Tujuan Conseling Jadi Tujuan Conseling Itu Harus Disepakati Oleh Antara Conselor Sama Klien Jadi Bukan Conselor Yang Menentukan Tujuan Conseling Nanti Misalnya Menentukan Perubahan Berlaku Yang Seperti Apa Itu Juga Harus Dengan Bersetujuan Dari Klien Dan Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dialami Oleh Klien Demikian Karakteristik Conseling Behavioral Selanjutnya Nah ini Kaitannya Penjelasan Lanjut Dari Tadi Istilah Perlaku Yang Maladaptif Maksudnya Apa Jadi Tingkah Laku Yang Bermasalah Itu Dimaksud Seperti Apa Yaitu Tingkah Laku Bermasalah Adalah Tingkah Laku Atau Kebiasaan Negatif Atau Tingkah Laku Yang Tidak Tepat Tingkah Laku Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Lingkungan Seperti Kalau Dilingkungan Sekolah Seperti Membolos Mencontek Melakukan Tindakan Apa Namanya Bullying Seperti Itu Perlaku Yang Secara Aturan Di Lingkungan Sekolah Itu Tidak Di Perpulihkan Itu Yang Dimaksud Dengan Tingkah Laku Yang Bermasalah Atau Maladaptif Kemudian Tingkah Laku Yang Salah Hakikatnya Terbentuk Dari Cara Belajar Atau Lingkungan Yang Salah Jadi Tingkah Laku Yang Maladaptif Atau Tingkah Laku Yang Dianggap Bermasalah Atau Tingkah Laku Yang Salah Itu Menurut Teori Biabilistik Terbentuk Oleh Lingkungan Yang Salah Seperti Itu Kemudian Manusia Bermasalah Mempunyai Kecendurungan Merespon Tingkah Laku Negatif Dari Lingkungannya Tingkah Laku Maladaptif Terjadi Karena Kesalahpahaman Dalam Menanggapi Lingkungan Dengan Tepat Seluruh Tingkah Laku Manusia Didapat Dengan Cara Belajar Dan Juga Dapat Diubah Dengan Menggunakan Prinsip Belajar Bahwa Perlaku Manusia Ditentukan Faktor Lingkungan Tapi Di Satu Sisi Menurut Teori Biabilistik Manusia Itu Memiliki Kemampuan Untuk Beradaptasi Belajar Dengan Situasi Lingkungan Baru Jadi Kalau Mau Merubah Berlaku Seseorang Maka Kita Harus Mengarahkan Seseorang Tadi Yang Misalnya Dia Salah Dalam Proses Belajar Lingkungan Yang Salah Sehingga Ketika Kita Ingin Merubah Berlaku Yang Salah Dia Karena Faktor Lingkungan Yang Salah Maka Kita Harus Mengganti Dengan Lingkungan Yang Baru Yang Benar Yang Kita Ingin Karena Dianggap Manusia Itu Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Melakukan Perubahan Dan Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Baru Lalu Tujuan Tujuan Dari Conseling Dengan Pendekatan Bia Fioral Adalah Menghapus Atau Menghilangkan Tingkah Laku Maladaptif Untuk Digantikan Dengan Tingkah Laku Baru Yaitu Tingkah Laku Adaptif Yang Diinginkan Oleh Klien Ini Sudah Cukup Jelas Selanjutnya Ini Penjelasan Tentang Tujuan Yang Sifatnya Umum Harus Dijabarkan Kedalam Berlaku Spesifik Satu Diinginkan Oleh Klien Conselor Mampu Dan Bersedia Membantu Mencapai Tujuan Tersebut Klien Dapat Mencapai Tujuan Tersebut Dirumuskan Secara Spesifik Ini Proses Dalam Penentuan Tujuan Conseling Ini Dilakukan Oleh Conseling Conselor Dengan Klien Ini Berapa Poin Ini Dilakukan Atas Persetujuan Bersama Kemudian Conselor Dan Klien Bersama Bekerja Sama Menetapkan Atau Meremuskan Tujuan Khusus Conseling Kemudian Proses Conseling Yang Pertama Proses Conseling Dibingkai oleh Kerangka Kerja Untuk Mengajar Klien Dalam Mengubah Tingkah Lakunya Kemudian Proses Conseling Adalah Proses Belajar Conselor Membantu Terjadinya Proses Belajar Tersebut Yang Yang Ingin Saya Bahas Yang Poin Pertama Ini Proses Conseling Dibingkai oleh Kerangka Kerja Untuk Mengajar Klien Dalam Mengubah Tingkah Laku Jadi Conselor Itu Memberikan Pengarahan Secara langsung Kepada Klien Untuk Melakukan Beberapa Tugas Dan Klien Mengikuti Instruksi Yang Diberikan Oleh Conselor Maka Dalam Hal Ini Pada Poin Yang Pertama Ini Nanti Conseling Dengan Pendekatan Behavioristik Itu Biasanya Juga Disebut Dengan Conseling Yang Sifatnya Direktif Karena Ada Pengarahan Secara Langsung Dari Conselor Kemudian Proses Conseling Dalam Behavioristik Itu Proses Belajar Jadi Tadi Merubah Perilaku Yang Maladaktif Ke Perilaku Yang Adjektif Itu Berarti Memberikan Pengalaman 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 Baru Pemahaman Pemahaman Baru Kepada Klien Kemudian Pemberian Tugas Tugas Tertentu Yang Harus Dilakukan Oleh Klien Dengan Tujuan Agar Nanti Klien Dapat Merubah Perilakunya Yang Maladaktif Ke Perilaku Yang Adaptif Disitu Yang Dimasuk Dengan Proses Belajar Kemudian Konsulor Mendorong Klien Untuk Mengemukakan Keadaan Yang Benar-benar Dalamnya Pada Waktu Itu Kemudian Assessment Diperlukan Untuk Mengidentifikasi Motil Dokter Teknik Mana Yang Akan Dipilih Sesuai Dengan Tingkah Laku Yang Ingin Dirubah Kemudian Teknik Hal-Hal Yang Nanti Bisa Dibaca Kemudian Teknik Teknik Konseling Teknik Konseling Behavioral Diarahkan Pada Penghapusan Respon Yang Terah Dipelajari Terhadap Berangsang Dengan Demikian Respon-respon Yang Baru Akan Dapat Dibentuk Lalu Prinsip Kerjanya Memodifikasi Tingkah Laku Lalu Mengurangi Frekuensi Belangsungnya Tingkah Hal-Laku Yang Tidak Diinginkan Memberikan Penguatan Terhadap Suatu Respon Dan Sebagainya Nah Teknik-teknik Bisa Dinyasakan Misalnya Dengan Latihan Asertif Asertif Ini Lebih Pendekatan Kepada Agar Klien Bisa Mengungkapkan Bahwa Dia Ada Kesulitan Dalam Hal Berlaku Tertentu Lalu Desentiasi Sistematis Setelah Klien Tadi Bisa Mengungkapkan Terhadap Problem Kendala Dia Terhadap Berlaku Yang Meladaktif Dia Maka Selanjutnya Desentiasi Sistematis Ini Adalah Kemudian Memfokuskan Klien Pada Tadi Masalah Yang Dihadapi Dia Mungkin Yang Menimbulkan Beban Mungkin Menimbulkan Tekanan Mungkin Menimbulkan Kecemasan Sebagainya Dia Fokus Kepada Permasalahan Yang Dia Rasakan Tidak Enak Agar Dia Mengalami Penurunan Tension Atau Mengalami Cooling Down Hingga Dia Harus Fokus Pada Masalah Kemudian Mencoba Untuk Menenangkan Diri Dia Lalu Pengkondisian Aversi Setelah Fokus Setelah Klien Berfokus Pada Permasalahan Dia Selanjutnya Konsulor Membimbing Klien Untuk Merubah Perilaku Maladaktif Tadi Menuju Kepada Perilaku Adaptif Perilaku Adaptif Lalu Pembentukan Tingkah Laku Model Konselor Membimbing Klien Untuk Melakukan Beberapa Tingkah Laku Tingkah Laku Baru Dalam Proses Ini Nanti Ada Yang Namanya Reinforcement Penguatan Tujuannya Agar Tingkah Laku Baru Itu Muncul Muncul Sehingga Lambat Laun Tingkah Laku Baru Itu Benar Benar Bisa Dilakukan Oleh Klien Dalam Dalam Proses Reinforcement Ini Ada Dua Hal Ya Nanti Reinforcement Itu ada Dua Ada Reinforcement Positif Dan Reinforcement Negatif Negatif Seperti Itu Ini Kekurangan Dari Pendekatan Counseling Dengan Teknik Piafioristik Bersifat Dingin Kurang Menyentuh Aspek Pribadi Bersifat Manipulatif Dan Mengabedkan Hubungan Antar Pribadi Lebih Terkonsentrasi Pada Teknik Pemilihan Tujuan Sering Dientukan Oleh Konselor Ini Kelemahannya Ya Karena Tadi Saya Katakan Bahwa Konselor Itu Dari Awal Tadi Sudah Membuat Rencana Langkah Langkah Konseling Secara Detail Dan Sistematis Dari Awal Sampai Akhir Konseling Maka Dalam Pendekatan Biafioristik Ini Memang Dalam Proses Konseling Peran Konselor Itu Lebih Besar Dibandingkan Klien Sehingga Dalam Prosesnya Memang Cenderung Kelihatan Lebih Kaku Dan Mengabaikan Mengabaikan Sisi Perasaan Dari Klien Demikian Perkulian Untuk Penjelasan Saya Untuk Materi Biafioristik Selanjutnya Nanti Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Terima Kasih Saya Tutup Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima